ngasar gak tadi kesini? ngasar ha? ngasar ngasar kamu kan ini termasuk generasi milenial ya? iya kalau saya generasi boomers generasi boomers, baby boomers terus kalau baby boomers tuh orangnya orang detail detail kalau kita mengunjungi ke satu tempat yang asing biasanya baby boomers biasanya ya gak semuanya ya jadi survei dulu tuh takut kesasa apalagi hal yang sangat penting itu itu kan sekarang udah ada era digital ini udah bisa pakai google map gitu jadi kalau kita janji jam 10 jangan jam 10 kita udah tempat disini sekolah sebelumnya gitu jadi karena saya lihat ya kalau perusahaan yang menilai kredibilitas karyawan itu udah dilihat kehadirannya kalau jam kantor jam 8 gitu ya kalau orang yang penepet gitu sama orang yang jam 7 atau jam 8 dateng itu disitu keliatan tuh kredibilitasnya berarti dia punya semangat yang tinggi ini jadi mereka dateng gak terlambat gitu tapi saya juga gak ngerti ya dengan ada perkembangan era digital ini ya sekarang anak-anak digital itu kelihatannya maunya seperti mau free bebas gitu ya makanya kalau di google kita lihat kantornya lebih santai yang dateng jam berapa aja asal satu hari berapa jam terus dikasih makanan bisa bermain disana atau kalau saya dengar ada petidur ya kan jadi cara digital itu tapi kan gak semua perusahaan bisa mengikuti cara ini gitu jadi kita harus melihat aturan main perusahaan supaya saya menggunakan diri dulu aja ya ya nama saya David Wijaya terus saya Chinese nama Chinese nya itu Wihim Tuan Wihim Tuan gitu terus siapa bisa tembak umur saya berapa? dari kamu? Caca 58 58 kita kalau yang tepat saya kasih hadiah Janet 58 58 ini berbeda berbeda hehehe hehehe berapa? kita 58 59 terus Andrew berapa ya? 62 62 62 62 60 60 60 benar saya Andrew tangan om tepuk tangan yeay saya udah siapin hatiannya yang diapur sama mas bang apa yang diapur? supaya supaya nanti kan yuk tanya ya supaya kita punya persepsi yang sama ya CSR atau corporate social responsibility definisinya ya sampai sejauh mana perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial terhadap masyarakat di lingkungannya itu bukan? sampai sama nih ya itu ya sekarang silahkan oh silahkan sebelum bahas mengenai CSR itu ya saya akan sedikit memberikan orientasi mengenai perusahaan mobilen mobilen itu ada holding ya terus dia ada anak-anak perusahaan gitu ya dan kami bergerak dalam bidang rental mobil main bisnis serta mobil dan serta mobil itu harus didukung oleh sub company yang men-support main bisnisnya contohnya misalnya bengkel harus punya bengkel sendiri karena kalau nanti mobil yang kita kan mobil kan juga banyak kalau rusak sedapat mungkin masuk ke bengkel kami bukan ke bengkel luar atau sos karena kan itu mengurangi profit kan tujuannya seperti itu terus kemudian ada bengkel body repair di belakangku di belakangku budi repair terus ada juga tools dan sepepat nah ini PTG atau trade ini kebetulan saya yang kelola gitu jadi kita men-support sepepat atau tools tapi kita kami bukan yang menjual ke internal tapi ke eksternal juga jadi seperti itu gitu jadi bukan di kalangan kalangan sendiri tapi kita juga jual jual keluar dan mobil ring group ini sudah berusia 16 tahun 16 tahun tahun ke-16 dan jato trade itu menyusul tahun ini yang yang ke-11 karyawannya kurang lebih ada 200an lah 200an karyawan ya kalian jangan tegang tegang ya hatai aja tadi jawab coba diulang pertanyaan jadi sih intinya gini intinya kurusan itu jangan cari duit mulu gitu kamu harus tahu di samping kamu tuh banyak masyarakat yang perlu kepedulian perhatian jadi latar belakang seperti itu dan kemudian secara manusianya kita juga mendidik mereka gitu jadi kita nih bukan mencari keuntung-untungan saja tapi apa sih yang kita bisa berikan kepada masyarakat yang bisa bermanfaat bagi masyarakat khususnya dalam kehidupan bersosial terus kemudian latar belakangnya apa sih gitu kebetulan saya mempunyai latar belakang orang tua saya orang tua saya aktif di KKIW Tasim sebagai pelayan dia bergerak di komisi pelawatan jadi ada jemaat yang sakit atau yang perlu diperhatikan dia keliling waktu itu kelilingnya juga gak naik mobil motor masuk-masuk kampung segala kemudian ibu saya juga aktif di GKIW Nurdin dia aktif di seksi diokonia seksi diokonia itu adalah seksi yang memperhatikan jemaat yang miskin atau janda-janda jadi setiap bulan kita kasih beras atau kecap atau apa ya jadi untuk meringankan beban mereka gitu nah dari sini saya punya pikiran otak saya itu terkonsep gitu bahwa karena orang tua saya melakukan hal itu ya akhirnya saya juga menular gitu ya menular saya terapkan disini gitu jadi bukan maksudnya saya ingin memberikan sharing kepada mereka yuk sama-sama kita peduli terhadap lingkungan kita peduli kehidupan sosial di masyarakat kita secara umum gitu jadi memang latar belakang itu gitu sehingga kami disini memberikan apa membentuk present workshop setiap berada kita membentuk present workshop itu ya supaya dari sini kita bisa memperhatikan mereka-mereka yang siapa yang membutuhkan dukungan dari kita gitu jadi latar belakangnya seperti itu kurang lengkap kalau disini semua staffnya beragama Kristen di sini staffnya itu tidak semua yang Kristiani hampir ada yang Muslim ya boleh kata mungkin sekarang hampir 6 banding 4 lah kalian yang yang Kristiani termasuk Kristen dan Katolik itu 60% yang Muslim 40% tapi di lapangan rata-rata itu Muslim ya rata-rata berarti yang present itu bukan buat semua tapi nanti ada dampak lagi kan nanti saya cerita lagi di sini ada pertanyaan ya untuk apa perusahaan melakukan kegiatan cesari itu ya nah perusahaan melakukan kegiatan cesari ini ya bukan present positive aja tetapi kita juga ada kunjungan-kunjungan ke lain ya konsepnya ya kita harus bisa melayani ya bukan customer itu kan bukan hanya di dalam tetapi di luar di luar itu pun juga terlebih bagi ya luar karena relasi ada di luar karena orang-orang yang perlu diperhatikan gitu jadi intinya perusahaan melakukan kegiatan ini artinya kita maunya diberkati untuk menjadi berkat bagi orang-orang lain gitu jadi seperti itu ini ada pertanyaan nomor tiga ini konsep sama gak pertanyaan sama ya nomor 2 ada yang mau tanya gak udah cukup belum santai ya yang tegang bener berarti mungkin next pertanyaannya berarti kalau misalnya dalam bentuk CSR apa yang udah pernah dilakukan nah ini jadi karena kami mengadakan prevent worship kita mengadakan jalinan hubungan dengan pantiasuhan van derstur pantiasuhan van derstur ini termasuk pantiasuhan yang cukup lama di Indonesia tahun ini berusia 127 tahun van derstur itu adalah seorang tokoh dari Belanda yang mau melayani dia startnya dari Magelang terus punya berkembang lagi di Jakarta kalau anda tahu Matraman disitu ada Gera Media kalau dari arah kita sini Gera Media terus sebelah kirinya ada pantiasuhan van derstur gedungnya gunung kuno dan itu dipertahankan oleh pemerintah gak boleh dibongkar terbukan suatu sejarah dan yang paling besar adalah yang di Pondok Gede di Bekas itu 2-3 hektare ada di sana lebih luas dan kami berhubungan dengan sana ketika saya dekat waktu itu kan perusahaan saya di Lautan Belian kan di samping dari pantiasan itu jadi terjalin hubungan dari sejak tahun 94 kamu belum lahir belum lahir kan belum lahir dari tahun 94 sampai sekarang jadi selalu ada saya care kegiatan mereka dan saya juga tahu pembinaannya siapa dan sampai saat ini kita selalu mengadakan press and worship kami undang mereka untuk menyalurkan bakat-bakat mereka ada yang bisa nyanyi ada yang bisa main angklung bisa main gulintang tapi bukan itu saja tetapi kita juga membantu mereka misalnya ada kebutuhan barang apa kita supply terus mereka mengadakan natal dengan maska kita subsidi barang atau duit terus kemudian kami juga berhubungan dengan yayasan anak-anak tunanetra El Safan pernah dengar El Safan ini adalah yayasan yang mempedulikan anak-anak yang tidak melihat tunanetra sehingga dia menjadi anak-anak yang percaya diri dan kami sudah berhubungan lama dengan mereka kalau nanti saat-saat anda undang dia jangan kaget rata-rata mereka suaranya bagus-bagus meskipun dia buta dia bisa main gitar bisa main band bisa main keyboard bisa main seksofon jadi mereka memuji Tuhan dengan sangat-sangat luar biasa bahkan saya dengar ada satu anak yang masuk nominasi dunia waktu kejuaraan nyanyi di Eropa jadi kita berhubungan dengan mereka jadi kita mereka perwaksif kita undang mereka jadi saling berbagi kalau mereka ada acara kita juga diundang kemudian kami juga berhubungan dengan Yayasan Breakthrough Mission Indonesia di Sentul pernah dengar gak di BMI gak pernah dengar ya nah itu yayasan yang peduli terhadap pengguna nakoba disana tempatnya cukup bagus dan indah saya berapa kali mengadakan program kesana jadi kita datang kesana melihat pemandangan gunung terus ada tempatnya juga bagus ada swimming pool terus mereka membina anak-anak yang keren anak roba kamu tau berapa orang yang kena anak roba di Indonesia kira-kira sebut aja salam kira-kira sebut aja 1 juta kurang lebih 6-7 juta dan celakanya paling banyak di institusi pendidikan dan setiap hari orang di Indonesia ada 5 orang mati sia-sia karena anak roba 1 hari 50 orang jadi yayasan ini sangat peduli terhadap orang-orang anak roba dan kami sering berbagi dengan mereka jadi kalau kita pas ada acara kita undang dia terus dia juga memuji Tuhan melakukan berat-bakatnya dan kami juga diundang ke sana kemudian kami juga berkomunikasi dan berhubungan dengan antiwerda muarakasi di Bilabong Bunggor itu binaan dari GKI Perniagaan kami setiap minimal setahun sekali udah pasti dari sana jadi mereka mengadakan syukuran mereka di sana terus kemudian kami diundang kami diundang dengan mereka pada waktu bikin acara syukuran kami tidak 100% mengikuti acara syukuran itu kami langsung terjun karena mereka kurang lebih ada 120an antara pengguni sama pengurus itu tidak semuanya bisa ikut ada sekitar 10 atau 15 yang terletak karena sakit kita datangi satu persatu mereka yang sakit di satu ada rumah sakit jadi kita menghibur dia memberikan iman Tuhan terus kita memuji Tuhan di sana terus kita ajak nyanyi terus kita memberikan sekundu bunga supaya dia tambah semangat dalam hidupnya jadi ada misi ke sana tapi bukan menghibur saja saya beberapa kali juga dari kami membang barang macam-macam ada penghangat untuk tidur ke orang tua kan mesti ada penghangat ada listrik dia punya kasurnya seperti itu kami pernah sumbang kemudian kami juga pernah melakukan aksi aksi ini di setiap umum ke Panti Asuhan Pondok Damai di Bekasi jadi mereka kami datang bersama ke sana kunjungan terus kemudian kita di sana mengadakan satu acara kemudian kami juga berhubungan dengan Panti Asuhan Tunas Marbika di BSD Tangerang jadi anak-anak mungkin itu dari-dari kamu juga di BSD dekat-dekat situ kita juga suka undang sesekali kita memberikan dia donasi kemudian kami pernah juga berkunjung ke Panti Asuhan Santa Maria Ganjuran di Yogyakarta jadi dari Mobiren Mobiren itu kita datang ke sana sama tim HRD-nya jadi bukan memberikan bingkisan jadi pada waktu kami ke sana kita udah kasih warnin dulu kita datang ke sini bukan bawa bingkisan biasa kan orang datang tetapi hanya memberikan ilmu ilmu orang HRD ini kan juga banyak belajar mengenai karir seseorang jadi itu disitu banyak anak-anak remaja itu disuruh mengisi mengisi seperti form itu dari situ kita bisa melihat nanti setelah dia sekolah tepatnya di bidang apa ini anak jadi jangan sampai leset karena ada question-question disitu jadi bisa tahu jadi datang ke sana memberikan tips kepada mereka mereka pun juga senang dengan kedatangan kami ke sana kemudian kami juga ada peduli dengan yaisan kasih anak kanker Indonesia jadi yaisan kanker anak ini jadi ada anak-anak yang terkena kanker tapi dia tidak punya biaya tidak punya biaya dan yaisan ini membantu anak-anak ini dengan ditempatkan di satu tempat di sana mereka tidak ke tempat jadi mungkin mereka tidak bayar ataupun bayar murah sehari misalnya 5 ribu termasuk makang karena punya konsep bahwa biaya rumah sakit itu mahal jadi ini untuk meringankan saja disamping ada juga dundasin-dundasin yang mereka terima juga nah kemudian juga kami bukan itu saja tapi ada kenyata jadi ada beberapa anak-anak anti asuhan pandestur itu bekerja di tempat kami kami mengkaryakan mereka disini terus kemudian juga mengkaryakan orang-orang di sekitar sini penduduk yang ada yang bekerja di tempat kami terus kami juga mengadakan aksi donodara setiap tiga bulan itu kami undang PMI jadi kami mengadakan aksi donodara ini dan kami juga bukan untuk internal tapi kita juga mengundang perusahaan-perusahaan di sebelah atau sekolahan di depan sklaviani untuk bergabung dengan kami kemudian kami juga memberikan sumbangan alat-alat peraga ke satu STM itu kebetulan kami supply ke STM serada jadi kita memberikan alat-alat peraga tools atau kemarin ini kita sumbang mobil untuk praktek mereka bekerjasama dengan Astra kita sumbang ke mereka alat-alat peraga kemudian secara komunikasi kita juga membuat whatsapp group diantara mitra bisnis tetangga supaya kita ada komunikasi berhubungan satu sama lain misalnya ada kesulitan membuat surat izin atau apa jadi dengan adanya sarana whatsapp ini kami tidak tertutup hanya mengurusin diri sendiri tapi kita terkomunikasi juga dengan mereka kemudian di samping itu kami juga setiap tahun itu pas lebaran haji kami juga memberikan kambing korban korban kambing korban sejak tahun kita sumbang ke mereka saya rasa kegiatannya seperti itu aja yang paling kita sering berkomunikasi itu adalah empat yayasan yang di atas ini pertama yayasan Vandestur Fatih Aswan kedua HR Safan terus ketiga YPB yang nakroba itu terus yang keempat Panti Werda Morakasih yang Opa Oma itu yang kita sering menghibur mereka dan lebih banyak berarti dalam dana semuanya kita datang kesana di samping dana kita juga suka mengadakan acara bersama dan kita sering menyumbang barang juga jadi bentuknya jadi ya istilahnya berbagilah jadi mereka pun juga senang kemarin ini kita pas merayakan 11 tahun reservorsif yang ada di perusahaan ini yang namanya PD Emanuel Mobirem PD Perusahaan Boa jadi kemarin kita udah merayakan 11 tahun jadi minimal perusahaan ini hampir 11 tahun peduli terhadap lingkungan berhubungan dengan sosial kita undang semua yayasan itu cuma yang gak bisa undang itu adalah Oppo-Oma karena kan gak mungkin bisa berjauh jadi kita harus kuningin ke sana dan kalau yang diundang itu Pak berarti menggunakan kendaraan di sini enggak kalau di Vandastur kita suka support support misalnya kita disini ada juga rekan-rekan rekanan saya bukan yang di dalam di luar yang mau ambil bagian gitu jadi bagus juga gitu Pak nanti saya jemput ya anak-anak hati hasuhan mumpung saya kosong dan satu arah yang mereka dengan rela gitu membantu kami untuk bersekutu kalau El Safan itu agak sedikit lebih baik karena dia punya kejaran sendiri ada 3-4 unit dia bawa datang sendiri terus YBMI dia juga punya kendaraan sendiri di bawah ke sini walaupun nanti Vandastur itu sampai mentok kami sewakan mobil untuk jemput mereka jenjam jenjam waktu itu Pak yang acara present worship berapa? kalau present worship itu kita adakan setiap sebulan sekali tapi kami setiap hari mengadakan dua pagi jadi berdoa ke pagi supaya kita tetap meminta pada Tuhan apa yang kita lakukan sekarang ini minimal harus bertahan itu kita akan mempertahankan semangat kita untuk melayani tidak mudah jadi kita harus mendorong mereka ada tim dua kecil yang berdua untuk mereka itu saya pun sampai merinding juga kemarin ini pada waktu ulang tahun yang ke-11 ada salah satu karyawan mobil bersaksi sama istri sama anak-anaknya ada anak satu yang paling kecil dia kena virus rubella dan tokso jadi sejak kecil sebuah bayi terus kita setiap saat tekun doain dia setiap pagi tapi sudah pulih terus dia memperlihatkan diri saya mau bersaksi pak silahkan jari bersaksi bahwa gak percuma kita cuma doa-doa saja tapi ini adalah hasilnya jadi anak ke-dom gemuk sehat seger ini adalah jawaban doa kepada Tuhan bahwa kita gak sia-sia doakan orang kami juga bukan mendoakan internasi ini kita juga doakan pemerintah doain pembimu supaya aman atau nyaman kita doa juga orang-orang sakit bukan yang disini saja tapi juga di luar kayak adi ibu ani yudhiyono kita doakan juga jadi kita peduli terhadap mereka dan berarti iayasan diundangnya setiap satu bulan sekali tapi kadang kami juga variasi variasi artinya tidak di dalam tapi kami keluar main keluar misalnya kemarin kami pernah pergi ke yang rawa-rawa dekat pantai kapok pik itu mangrove kita mendatang sana jadi kita perdekatan atau lingkungan terus disana kita bikin percutuan jadi tidak selalu di dalam kemarin kami pernah pergi ke headline FM radio kristiani yang di depok kita kunjungan ke sana sambil melihat-lihat apa sih radio itu bentuknya apa sih studionya sebagaimana cara menyiarkannya terus disana kita juga adakan percutuan dengan mereka terus kadang kami pergi ke menara doa di maradoa solomo di depok kalau kalian belum pernah pergi boleh ke sana empat bagus sekali view-nya bagus tidak dan gratis maksudnya terus kita disana bisa dua pribadi disitu ada dua siapapun boleh tapi kalau kita mau pakai ruangan silahkan disana dia bangun seperti baik alanya solomo yang dimensinya precis dengan apa yang ada di israel disana ada ruangan yang kita bisa pinjam bisa 56 orang bisa duduk bisa santai di bergelar terus kita bisa adakan present worship disana setelah selesai disitu ada peti yang peti itu itu bersemangkasih yuk mau kasih berapa aja silahkan dan disana juga mereka menyediakan tempat kalau kita ada masalah mau berdoa silahkan disitu bisa tidur tidak bayar juga tidak ditetapkan biar mutasi gitu disana dikasih makan nanti mau pulang ya sebenarnya kasih berapa gitu jadi mereka tertib disana dan tidak boleh bising karena itu ada doa jadi pada waktu kami kesana juga gak boleh bawa musik paling gitar boleh dan kalau suami istri ada masalah mau berdoa silahkan tapi kamar harus terpisah jadi tertib terus kadang-kadang kami pergi ke museum akhita kalau you pernah dengar ada di daerah apagading pengangsaan sana disitu ada musim akhita kalau kita gak punya dana ke israel kan mahal kan bisa sekitar 30 atau 40 juta atau orang disana juga disediakan alat-alat atau benda-benda bersejarah gitu misalnya ada pohon duri waktu Tuhan Yesus disalib dikasih makota itu pohonnya ada yang durinya terus ada biji sesawi terus ada sangka kalah kejiup gitu jadi lengkap semua terus ada miniatur-miniatur disitu ya jadi kita baik juga tuh disana tapi mereka juga suka mengadakan pameran di mal-mal gitu jadi benda-benda kitab disana kita banyak-banyak belajar gitu disana jadi kegiatannya gak selalu di dalam jadi kita keluar nomor 5 setiap pagi kita harus berdoa gitu berapapun orang datang kita tetap berdoa supaya apa yang dilakukan oleh perusahaan ini bisa berhasil kemudian kemudian untuk mereview segala apa yang kita lakukan dan tetap kita mengadakan reposite supaya tidak terputus khusus kalau itu berarti ada satu divisi yang khusus untuk memantau kejangan kejangan tersebut berkat terangat atau tidak ada divisi khusus semua kalau saya saya bilang semua juga yang terbeban saya angkat semua mentor dia cuma nanti ada yang ngarahin kamu harus begini kamu harus begini begini kita orang tim mentor itu gak usah terlalu banyak sedikit tapi bekerja banyak orang tapi semua bisa berjalan dengan baik tapi secara secara kegiatan kegiatan ini yang sudah pasti perusahaan hanya menyediakan fasilitas tempat nah masalah dana itu justru anehnya kami dapat banyak sumbangan-sumbangan dari luar karena kok ini perusahaan ini kok ada misi ada misi kalau boleh dikatakan perusahaan bahwa Immanuel lebih terkenal di luar pada di dalam berarti berhasil ya jadi mereka kenal dengan kami wah dari Immanuel luar biasa kegiatannya ya pasti luar biasa 12 tahun kan cukup panjang dan lama dan untuk bertahan itu gak akan bisa kalau mentor-mentor ini tidak bekerja secara konsisten yang terakhir kapan kegiatan yang kapan kegiatan siasara yang dilakukan perusahaan ini bisa dikatakan sukses kalau hanya sebagian sebagian ya aku bilang sih belum tentu sukses tapi kan sukses di mata manusia sama sukses di mata Tuhan kan beda kalau di manusia maunya kuatitas tapi mata Tuhan gak begitu kualitas sedikit bisa aja dibilang itu sukses jadi intinya itu terus kedua ya tetap mempertahankan kegiatan-kegiatan yang rutin misalnya aksi donodara itu harus jalan terus karena ini secara langsung kita membantu mereka yang kekurangan darah yang sakit dan juga membina arahawan disini dan juga di lingkungan ini bahwa kita harus hidup bersosial kemarin juga saya baca dari instagramnya Pak Tong Steven Tong ini isinya bagus saya lihat kok sama yang kita bahas hari ini dibilang sini kesulitan yang ada di dalam diri manusia karena manusia berdosa adalah dia manusia berdosa dia tuh pencipta problem bukan pemecah problem jadi itu sebabnya manusia tidak bisa hidup pada diri sendiri ini Pak Tong yang bicara di instagramnya ini isinya bagus jadi gak mungkin kita hidup sendiri kita harus berbagi yang perlu ditolong ya kita harus tolong gak bisa kita hidup sendiri kemudian kita juga menjaga lingkungan juga gitu kalau kalian melihat di gedung ini kamu perhatikan keledingan itu itu kan pohon-pohon besar kan ya itu untuk menjaga lingkungan saya sering ngomong sama rekan-rekan saya yang dibawa gitu kita bersyukur ya kerja bukan yang di kamrin yang rame begitu kan yang setiap hari kita menghirup asap tapi kita disini ada pohon-pohonan yang menyegarkan gitu ya jadi go green kemudian nah kita juga mau perhatikan soal rokok rokok kita di pusat ini gak boleh ngerokok ya jadi kalau mau rokok silahkan ada ojok rokok di beberapa tempat atau di ujung sana ujung sana gitu ya jadi kalau ada tamu atau apa kita boleh tegur ya kalau kita kita disini gak boleh ngerokok kemudian kami disini juga ada bengkel ya tidak sembarangan membuang oli-oli nimbah itu itu ada tampungannya jadi anda nanti mau pulang lihat deh di satam ada satu kotak besar itu menampung jangan sampai oli itu tercecer sampai keluar gitu berarti kita juga peduli terlihat lingkungan dan oli itu nanti kalau sudah banyak diambil lagi ditampung di satu tempat dan kemungkinan bisa dijual lagi sebagai oli bekas untuk dikelola lagi gitu dan untuk dikatakan sukses ya kita harus menjaga lingkungan warga disini yang minimal yang tadi saya bilang pas idul ada kita menyumbang korban itu udah rutin supaya kita hubungannya dekat sama warga setempat nah kemudian kegiatan-kegiatan sosial di mobilen ini itu setiap saat saya cover setiap cover kita punya channel di youtube jadi kalau anda mau lihat kegiatan kami itu banyak sekali di youtube jadi panggil aja nama saya Wihim Tuan atau PD Emanuel atau Mobi Ren atau Auto Ren ya jadi saya bangun jaringan ini ya di youtube ya itu kemarin saya breakdown ya emang subscribernya sih belum banyak ya belum ribuan tapi subscriber saya itu ada 555 subscriber terus kemudian videonya itu ada 778 terus kemudian tayangannya itu udah 210.567 tayang jadi disitu kalau satu orang di luar perusahaan misalnya pengen tahu Auto Ren atau mobilen itu apa secara otomatis muncul jadi gak selalu mempendi gitu berarti perusahaan kok kegiatan sosialnya banyak ya gitu ya jadi anda lihat disana jadi saya juga bersyukur anggota saya banyak rekan saya juga mengikuti pembagian jadi bisa dikatakan sukses kalau kita mempublikasikan kegiatan sosial disini supaya mereka bisa tertular gitu ya kan tertular gitu bukannya sombong ya tapi tertular dan kita juga selisirin ini ada orang-orang yang perlu kita perhatikan gitu ya kayak Pantian Sofandestul ya anak-anak Safan terus YBMI salah sekali boleh tuh kunjungan ke YBMI misalnya Pratera Estimulia karena ini potensi orang nakroba itu di institusi pendidikan gitu jadi kunjungan kesana ya mengadakan akses sosial tolong aja nyambutkan umas itu boleh saya kenal dekat sama itu nanti tinggal waktu-waktunya datang kesana gitu ada yang mau tambah gak apa-apa santai aja sebelumnya kamu tuh ada dari Ukrida ya Ukrida juga ada antar ini termasuk si Eta ini dia interview saya gitu cuma yang ditanya tuh hanya sebagian dari CSR gitu ada perspektif umum gitu cuma saya lihat kamu agak tegang gitu bisa hidup kan kalau saya ada titik pesan untuk kalian kemarin jadi apa-apa serba digital jadi saya akui sendiri sering kita main handphone itu kadang-kadang mengurangi daya ingat kita karena apapun semua itu memori ada disini saya sendiri juga berasa kebetulan saya punya anak namanya Rahel dia juga anaknya slow learner tapi dia punya daya ingat yang cukup kuat jadi ada beberapa ayat-ayat firman Tuhan dia hafal terus suatu saat saya tanya Matius 6 ayat 33 siapa yang tau disini ayat favorit ayat favorit Yohanes 3.16 apa? nah itu kayak gitu-gitu ya saya review lagi dia kadang-kadang suka ngeblend gitu karena anak saya sudah mulai sedikit maniak terhadap handphone gitu ya kan nah ini saya perlu sampaikan hati-hati gitu terus kemudian saya bikin suatu flowchart seperti ini jadi kita ada keinginan apa berarti kita input keinginan apa input lalu diproses kemudian hasil keluarnya output hasilnya ini terus anak saya dia lulusan UMN Tintia Nasional dia memang paling cepat kalau kalau mau apa-apa semua adanya di digital gitu ya kemarin ini dibilang Pak kali ini kita liburan kemana gitu gak kemana-mana di rumah aja gitu yaudahlah saya mau pergi sendiri ke Malaysia masih apa sendiri aja gitu kenapa dia pakai digital itu jadi dia bisa tahu dia bisa tahu tempat-tempat mana yang tuju kondisi hotel terus pemberangkatan ya dengan mau dibantu alat multimedia gitu dan murah lagi 1 juta setengah ke Malaysia 3 hari 2 malam saya lihat tempatnya juga hotel bagus gitu jadi kan pada waktu itu dia input data terus diproses secara digital peluarnya hot langsung terus nah ini juga berlaku juga untuk misalnya si Andrew nih Andrew Andrew udah punya pacar belum belum nah terus naksir sama si Janet misalnya nih naksir nih ya kan berarti ini udah ada konsep loh ya di otak ada hidradata nih nah nah ini untuk untuk melangsungkan ini kan pacaran untuk masuk ke kepelaminan ini kan harus ada proses tidak proses prosesnya itu pacaran ya kan supaya mengenal ya kan kebaikan dan keburukannya gitu ya proses ini ya proses wah kelihatannya nih ada kecocokan nih meskipun sebenarnya gak cocok kalau kalau logikanya gak cocok bener loh ya artinya saling melengkapi sebenarnya ya terus akhirnya dia masuk ke pelaminan ya jadi perkenalan dulu B pertama terus pacaran B kedua pelaminan nah kalau ini dilanggar jadi MBE nih jadi MBE gak nyambung dia gak ketawa jadi gak gak ada proses ini jadi MBE tanya sendiri tanya caca caca pengalaman kali nah contohnya kamu kamu sendiri nih kamu disuruh sama dosen bikin paper mengenai CSR di satu perusahaan berarti ini ada entry data kan dan dan ini harus ada proses ada proses baru nanti kita dapat hasilnya disini nah proses ini salah satu yang saya singgung kemarin harus ada surat pemberitahuan nah itu jangan langsung potong ini ya kan nah jadi semua apa yang di lakukan itu proses nah celakanya sekarang sekarang proses ini kebanyakan diolah oleh digital karena kemarin juga saya lihat anak saya waktu saya kan lagi urus visa keluar negeri gitu ya saya nach yang tadi saya bilang mah mau ke Malaysia tetap tetap proses gini ketika proses itu manual saya tanya kayak heng gitu apa ya ini bener loh saya juga bingung ini dibilang bodoh ya gak bodoh tapi setelah ditanyai ini bingung diri gitu ini ini yang diabaikan terus sehari-hari saya itu menghadapinya sama juga kami kan punya online kan online di bisnis online, jadi produk kami kami jual mulai online tiba-tiba ya di whatsapp saya ada itu ya, muncul muncul, tiba-tiba pak saya ditebarang ini harga berapa sementara kan dia harus keinginan barangnya apa dia harus mengalami proses ini jadi pada waktu berkomunikasi disini dia bilang, selamat pagi pak saya caca mau tanya ini itu jarang sekali saya ketemukan kalau pun ada paling cuma sama siang jadi ini dianggap ini diabaikan nah anak-anak digital pun kadang-kadang ya suka mengabaikan seperti ini misalnya kita datang ke perusahaan ketemu teman-teman kita kan mau bekerja ya istilahnya budaya siapa lah gitu atau kalau jaraknya jauh manggut gitu jadi ini yang sering diabaikan anak-anak digital sekarang ini jadi meskipun kita punya pendidikannya tinggi di prasetya bulia kita juga ingat sesuatu itu jangan diabaikan ini karena ini nih kenyatanya kita menghadapi konflik atau masalah ini karena semua dilakukan oleh digital jadi kita akhirnya bisa terbawa-bawa jadi itu sharing saya seperti itu ada mau tanya kan yang lain aja gak apa-apa paren itu bisa dua jam dari karena mereka banyak nanya kalau saya lihat sih memang perubahan zaman termasuk cepat juga ya terutama dengan era digital kalau boleh jujur sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang jatuh karena kehantam dengan bisnis online jadi secara langsung bisnis online itu menghantam perusahaan-perusahaan yang boleh kata investasinya cukup besar online itu cuma biarkan beberapa orang istrinya gak besar hasil apa segala bisa pakai di rumah jadi sekarang yang bisnis paling maju itu adalah bisnis online gitu karena kalau menurut data dua tahun yang lalu omsetnya kurang lebih 500 triliun setahun terus kemudian meningkat lagi tahun kemarin 750 triliun makanya ekspedisi pun juga meningkat 10% kita ambil 10% dari dari 750 triliun itu kan biaya angkut jadi udah ngamen lagi triliun ekspedisi kayak Tiki JNH itu sangat luar biasa kalau menurut saya bisnis ke arah online itu gitu ataupun kalau kita gak punya modal bekerja bisnis yang bisnis online bisa terakoloka ke Tokopedia yang bener-bener Gojek gitu ya Gojek itu boleh dikata dia bisa di set Google itu juga triliunan dia punya aset dan Astra gak salah bergabung dengan dengan Gojek ini gitu dan saya lihat trennya malah katuk Revit khususnya untuk menengah kebawah itu kayaknya kayaknya udah agak sedikit pudar gitu kecuali yang menengah keatas masing pakai jadi apa-apa tukang jual tabung robak udah pakai bakut aja Covo atau Gope itu luar biasa loh jadi secara langsung saya pun juga jadi tersuntik juga dengan itu jadi akhirnya saya bikin saldo gitu apa-apa kan ada diskon kan diskon 20 sb gitu ya dan itu Anda harus perhatikan itu jadi mau nanti arahnya ke online gitu kalau nanti terkikis jadi aranya gitu kalau website-nya ada kalau saya sebenarnya juga ada cuma saya suka nebeng di Tokopedia sama Bukalapak karena karena dia ratingan tinggi sekali kan terus terang aja saya ketolong dengan adanya online ini ya karena barang-barang stok saya yang desktop itu keluar semua karena yang ngediakan bukan lokal jakarta maksional kan jadi puji Tuhan bisa banyak keluar gitu barang-barang lama gitu ya cuma saya lihat kita bisnis itu hati-hati aja jadi sekarang ini bergesa terus kan waktu bergesa terus dan kita harus bisa ngikutin ikutin zaman gitu karena terserang aja saya secara pribadi agak kering-kering juga gitu kita kita mengadukan pengajuan penawaran suatu produk kok online belum murah ya akhirnya gak jadi jadi ya itulah tantangan tapi kalau orang beli di online perusahaan kan harus bayar cash dan biasanya perusahaan kan gak gampang uang cash harus proses dulu kecuali yang kecil-kecil mungkin masih bisa tapi kalau yang penting kan gak bisa cuma kelemahannya disitu aja tadi biar kita gak habis skop juga berarti nanti kalau kegiatan siasat emang udah lebih banyak dari luar dapat dananya bukan dari perusahaan secara resmi sih perusahaan sih enggak kecuali kalau yang khusus misalnya mengadakan aksi secara betul-betul atau sama perusahaan misalnya ke satu pantai asuhan mana itu pasti mengadakan tapi sebenarnya kalau mengadakan kegiatan yang motivasinya motivasi benar kita gak perlu takut dengan dana saya sendiri ngalamin gitu ketika kemarinnya kan pada acara put ulang tahun yang ke-11 saya kan panggil Herin Parina penanyi rohani yang cukup terkenalkan ada konser seperti itu eh gak tau tiba-tiba ada orang yang menyumbang dan uang sumbangan itu bisa tercukupi gitu dan anehnya berkali-kali saya mengadakan acara antaranya masuk misalnya antaranya masuk bisa 100 terus yang kita pakai juga 100 jadi balance gitu jadi aku pikir pelayanan yang bersifat sosial kita gak perlu khatir gitu Tuhan akan cukupin gitu kalau bisa baljel ya pengen masuk kita ngobrol semuanya keluar lagi soal nanti ada acara lagi Tuhan akan berkatin lagi dan saya juga banyak jaringan gitu tau pelayanannya gini kalau saya punya kegiatan ini gak benar pasti Tuhan juga gak berkatikan ya jadi mereka tau gitu kebutuhan kebutuhan oh Pak David nih saya ada berkat terus kita bikin acara terus di bulan Mei ini saya rencana ke Menara Doa BBI Intercon itu ada Menara Doa di Lantai 4 yang lupa jangan stop berdoa gitu jadi kapanpun kita boleh hadir siapapun kita boleh hadir ya saya tantang barengnya cuma mereka doanya doa umumin jadi pada waktu kita data kesana kita berdoa untuk bangsa kita Indonesia dan juga bangsa lain yang terjadi dikayaan gitu kan doa bersama disana gitu tapi kalau yang di Menara Doa Solomo itu ada gua-gua tersendiri jadi kalau ada masalah pribadi kita masuk kesini jadi harus divariasi jadi gak perlu takut kalau membuat satu acara yang motivasi benar itu malah surplus gaknya minus mungkin sekian interview dari kita sebelumnya kita minta maaf kalau misalnya ada salah perkataan atau yang kurang baik semoga perusahaan ini bisa terus jadi berkat bersikap minta maaf minta maaf minta maaf minta maaf